Cerita kali ini adalah tentang Rusa yang suka sekali berteman. Rusa bingung, kenapa ya kok sepi? Teman-temanku gak ada nih. Wah, tempat bermain sepi. Aha, sepertinya mereka sakit. Wah benar, ternyata kuda sedang sakit. Kuda kenapa? Aku sakit gigi Rusa. Aduh, gigiku sakit sekali ini rasanya. Aduh, cenut-cenut. Pusing kepalaku. Hmm, sepertinya kuda kalau habis makan gak sikat gigi ya. Hmm, teman-teman jangan begitu ya. Kalau habis makan jangan lupa gosok gigi. Baiklah, sekarang aku akan coba ke rumah monyet. Monyet juga tidak ada nih. Kemana ya monyet? Apa, jangan-jangan lagi sakit? Wah, monyet. Kenapa? Aduh, ini perutku sakit sekali. Sakit. Aduh, mulas. Mules sekali perutku. Oh, ternyata sepertinya monyet kalau makan belum suka sambil cuci tangan dulu. Habis main langsung makan. Akhirnya sakit perut deh. Teman-teman di rumah jangan mencontoh monyet ya. Baiklah, kalau gitu Rusa akan menengok sapi. Aku akan bawa rumput buat sapi temanku. Dia juga gak ada di tempat bermain hari ini. Loh, sapi? Sapi kenapa? Oh, aku batuk. Tenggorakanku sakit nih rasanya Rusa. Aduh. Aduh, muncrat-muncrat nih sapi nih kalau batuk. Jangan-jangan si sapi ini kurang minum air putih ya. Aduh, bawaannya jadi kurang air. Dehidrasi, batuk-batuk deh panas dalam. Hmm, beberapa hari kemudian teman-temanku udah sembuh semua. Ada monyet, sapi, dan kuda sudah sembuh teman-teman. Tapi, hmm, sepertinya gantian nih Rusa yang lagi sakit. Wah, teman-temanku datang menengokku ketika aku sedang sakit. Wah, terima kasih ya teman-teman sudah menengok aku yang sedang sakit. Mungkin aku juga kelelahan karena kurang istirahat. Bermain terus. Kalau sedang sakit, ditengok teman rasanya bahagia. Iya Rusa, ayo kamu harus cepat sembuh ya. Banyak istirahat ya Rusa. Nanti kita bermain lagi bersama di tempat bermain. Iya teman-teman, aku akan banyak istirahat dan minum air putih. Juga tidak lupa minum obat. Supaya aku bisa kembali bermain bersama kalian. Terima kasih ya sudah ditengok. Nah, teman-teman di rumah, sekian dulu ya ceritanya tentang teman-teman Rusa yang sadis sakit. Teman-teman juga di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Biar bisa terus aktif dan ceria. Dadah! Dadah! selamat menikmati